Mereka kemudian hidup bersama. Jadi bukan hanya tunangan, bukan hanya istilah suami dan istri tetapi kemudian mereka bisa ranjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya juga Ibu Yudit tadi. Tema kita pada malam hari ini adalah Santu Yosef dan keluarga. Tentu selama ini dengan pengajaran yang dibuat oleh Karmelit Center Jakarta, kita sudah mengenal begitu banyak aspek dan kebajikan dari Santu Yosef itu sendiri. Santu Yosef dalam kitab suci, Santu Yosef sebagai pendidik, dan lain-lain sebagainya. Saya juga tidak mengikuti semuanya. Dan malam hari ini kita secara khusus mendalami tema yang sangat menarik menurut saya, Santu Yosef dan keluarga. Nah, mengapa menarik? Karena situasi kita terutama. Banyak orang mengatakan salah satu kekuatan kita menghadapi pandemi pada saat ini, penderitaan dan lain sebagian situasi sulit adalah keluarga. Kekuatan itu ada di dalam keluarga kita masing-masing. Dan malam hari ini kita bersyukur bahwa kita punya kesempatan untuk melihat bagaimana Santu Yosef ini berperan di dalam keluarga kudus. Bagaimana dia hadir sebagai figur kepala keluarga dengan kebajikan-kebajikan yang dimilikinya. Pertama-tama kita melihat apakah mereka sebuah keluarga. Karena banyak orang yang mensansikan bahwa keluarga kudus ini adalah sebuah keluarga yang sungguh-sungguh. Ada yang mengatakan bahwa Joseph is a man without woman. Mary is a woman without man. Dan Yesus adalah Yesus a boy without a father. Ini kalimat yang menyansikan relasi kodrati, relasi manusiawi di antara pribadi yang membentuk keluarga kudus ini. Yesus, Maria, dan Santu Yosef. Lalu bagaimana persekutuan mereka ini terbentuk dan menjadi sebuah keluarga. Dan yang ketiga peran Yosef dalam keluarga kudus dan teladan-teladan yang diwariskannya kepada kita terutama keluarga-keluarga katolik. Keluarga-keluarga yang kita miliki. Kurang lebih ini bahan-bahan yang akan kita dalami dalam pengajaran tentang Santu Yosef dan keluarga pada malam hari ini. Yang pertama kata kunci yang harus dipahami adalah istilah ini, suami Maria. Suami Maria ini adalah predikat yang diberikan kepada Santu Yosef. Dan ini adalah kebenaran Biblis. Artinya kebenaran yang tertulis di dalam kitab suci. Seperti dalam Mateus, bab 1 ayat 18 misalnya, dikatakan Santu Yosef adalah tunangan Maria. Sebelum menjadi suami, ada proses yang seperti juga kita alami bahwa dua orang pasangan itu bertunangan. Dan ini juga dilalui oleh Santu Yosef dan Santaperawan Maria. Dan kemudian dalam teks-teks Injil, terutama Mateus dan Lukas, juga disebutkan secara jelas di sana bahwa Maria adalah istrinya. Itu berarti Yosef adalah suaminya. Mateus dan Lukas tentunya tidak menulis sembarang. Mereka menulis berdasarkan apa yang mereka percayai sebagai kebenaran. Maka itu kemudian menjadi kebenaran kitab suci yang kita imani. Kemudian dalam Mateus, bab 1 ayat 24, mereka kemudian hidup bersama. Jadi bukan hanya tunangan, bukan hanya istilah suami dan istri, tetapi kemudian mereka pisah ranjang. Tidak. Mereka hidup bersama. Dan ini juga kebenaran kitab suci. Mereka membentuk sebuah persekutuan suami-istri yang disebut sebagai keluarga. Ayah dan ibu ketika kemudian Yesus lahir. Franciscus dari Sales misalnya mengatakan, Maria dan Santu Yosef telah mengucapkan kaul kemurnian untuk selamanya. Dan Allah menghendaki mereka dipersatukan dalam pernikahan. Bukan untuk membatalkan kaul kemurnian itu, sebaliknya agar keduanya semakin dikuatkan dan diteguhkan kebersamaan mereka sepanjang hidup dan saling meneguhkan dalam kemurnian. Jadi mereka membentuk sebuah keluarga, tetapi kemudian menghayati kemurnian di dalamnya. Dan ini bukan hal yang mustahil untuk kedua pribadi yang amat suci dan saleh ini. Seperti Santa Perawan Maria dan Santu Yosef. Itu yang mau diungkapkan oleh Santu Franciscus dari Sales. Penekanannya di sini adalah istilah suami Maria itu adalah kebenaran iman yang ada di dalam kitab suci. Karena itu kalimat tadi bahwa Yosef itu adalah suami tanpa istri, Maria adalah istri tanpa suami, Yesus adalah anak putra tanpa ayah, itu tidak benar. Menurut kitab suci itu sendiri. Dan kemudian bukan hanya hidup bersama dan juga disebut mereka tinggal di Nasaret. Jadi kampung mereka di Nasaret. Mereka memiliki rumah di sana, tinggal sebagai sebuah keluarga dalam keluarga kecil yang kita sebut sebagai keluarga kudus. Ini tentu menjadi catatan untuk keluarga-keluarga kita. Keluarga Katolik adalah keluarga yang tinggal bersama sebagai sebuah kesatuan. Bukan keluarga kalau misalnya kemudian ada istilah pisaranjang dan lain sebagainya. Jadi istilah suami, istri, ayah, dan ibu dalam konteks Katolik adalah sebuah persekutuan yang hidup bersama dalam satu rumah. Masih tentang suami Maria tadi. Salah satu alasan fundamental mengapa kemudian Santo Yosef itu dipilih menjadi pelindung gereja oleh Paus Pius IX tahun 1870 adalah suami Maria. Ayah angkat Yesus Kristus. Istilah ini juga yang menjadi alasan mengapa kemudian Paus Pius IX itu mengangkat dia menjadi pelindung gereja semesta. Karena predikat sebagai suami Maria. Dari sini datanglah segala kebesaran, kasih karunia, kesucian, dan kemuliaannya. Paus Leo ke-13 mengatakan pernikahan Santo Yosef dan Maria adalah kebenaran tanpa keraguan dan kepalsuan. Dia yakin benar tentang hal ini karena kitab suci yang menjadi sumbernya. Kemudian Santo Leonardus dari Porto Mauricio mengatakan gelar suami Maria yang diberikan kepada Santo Yosef adalah gelar yang paling mulia dan yang paling dekat dengan Maria dan putranya Yesus. Dia mau mengatakan bahwa dengan mengatakan bahwa Yosef adalah suami Maria itu sudah menunjukkan bagaimana dekatnya relasi Yosef ini dengan Maria dan kemudian dengan putra Allah Yesus Kristus. Sehingga pada kalimat yang lain dia mengatakan sesungguhnya tidak ada yang lebih dekat dengan Yesus Kristus. Selain yang pertama adalah Santa Perawan Maria ibunya dan yang kedua adalah Santo Yosef sebagai ayahnya. Demikian juga relasi dengan Maria. Dia adalah yang paling dekat dari semua. Setelah tentunya setelah putranya Yesus Kristus. Karena itu dia bilang ini gelar yang paling mulia satu-satunya dan kemudian rahmat yang unik yang diterima oleh Santo Yosef. Karena setelah itu kita tahu bahwa tidak ada lagi yang mendapat gelar yang sama yaitu suami Maria selain Santo Yosef itu sendiri. Lalu kemudian kita lihat bagaimana panggilan ilahi Santo Yosef dalam keluarga kudus. Dua karakter ini yang sangat penting untuk memahami bagaimana peran keilahian Santo Yosef di dalam keluarga kudus. Yaitu pernikahan dan keayahannya. Dan ini membangun dua karakter esensial dari panggilan ilahi Santo Yosef yang di dalamnya kemudian kita menemukan kebajikan, kesucian, dan kemuliaan dari Santo Yosef itu sendiri. Suami adalah panggilan kudrati seorang pria yang divariskan Allah kepada seorang laki-laki. Sejak manusia diciptakan kita tahu bahwa Adam manusia pertama mengeluh, tidak menemukan kebahagiaan karena dia hidup dengan hewan-hewan, burung-burung di udara. Dia bergaul dengan mereka dan kemudian dia tidak menemukan kebahagiaan. Maka kemudian hawa diciptakan dan mereka menemukan kebahagiaan di antara keduanya. Panggilan seorang laki-laki juga adalah menjadi seorang suami yang baik sejak manusia diciptakan. Dan ayah adalah tanggung jawab dan misi dari Allah untuk semua suami. Untuk semua suami. Dan ini peran yang dijalankan oleh Santo Yosef juga. Pertama-tama dia menjadi suami Maria dan yang kedua dia menjadi ayah setelah putranya Yesus Kristus. Dan tanggung jawab itu diberikan oleh Allah melalui malekat Gabriel. Dan ini menjadi peran kepala keluarga di dalam keluarga-keluarga Katolik. Yang pertama adalah suami yang mana dia diberi tanggung jawab untuk memimpin dan mencintai istrinya. Memimpin dan mencintai ibu dari anak-anaknya. Dan yang kedua ayah tanggung jawab dan misi dari Allah untuk menjadi suami untuk memimpin keluarga dan anak-anak yang diberikan Allah kepadanya. Nilai-nilai dasar dari keluarga Kudus. Dalam Injil Mateus bab 1 ayat 20 dikatakan Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh Kudus. Teks ini, teks Mateus 1 ayat 20 ayat 20 ini menunjukkan bahwa keluarga Kudus itu terbentuk atas kehendak Allah itu sendiri. Kita tahu ketika Maria kemudian mengandung dari roh Kudus, Santo Yosef kan ingin menceraikannya secara diam-diam. Tetapi kemudian malekat datang dalam mimpi dan mengatakan Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh Kudus. Jadi Allah merencanakan semua ini dan mencegah Santo Yosef untuk menceraikan Maria. Artinya Allah sendiri menginginkan Santo Yosef mengambil Maria dan kemudian membentuk keluarga Kudus ini. Jadi ini adalah keluarga yang terbentuk atas kehendak Allah itu sendiri. Salah satu nilai dasar dari keluarga Kudus. Dan kemudian maka kemudian kita juga harus yakin bahwa keluarga kita pun adalah kehendak Allah. Ini menjadi pertanyaan refleksi, pendalaman untuk kita semua mungkin yang hadir dalam pengajaran pada malam hari ini. Kita tentu bertanya juga apakah keluarga saya dikehendaki Allah atau tidak? Dan bagaimana saya tahu bahwa keluarga ku adalah dikehendaki oleh Allah seperti keluarga Kudus? Bagaimana kita tahu keluarga kita yang kita miliki sekarang ini dikehendaki oleh Allah? Untuk mengetahuinya kita kembali kepada dua tujuan pokok, tujuan kodrati dari perkawinan Katolik yang dihayati secara sempurna oleh keluarga Kudus Nasaret. Yang pertama adalah kebahagiaan atau kesejahteraan suami istri. Di sini yang dimaksudkan adalah kasih yang saling menjaga, melengkapi, dan setia. Seperti pengalaman Adam dan Hawa. Seorang membutuhkan kebahagiaan maka kemudian yang lain diciptakan. Kesejahteraan dari tulang rusuk. Kesejahteraan atau kebahagiaan suami istri adalah yang pertama dari tujuan hidup keluarga kita. Mengapa? Karena itu yang harus dimiliki pertama. Dan untuk mempersatukan suami istri itu. Sehingga pada akhirnya ketika meskipun mereka tidak dianugerai anak. Karena tidak semua keluarga kemudian memiliki anak. Karena satu dan lain hal. Tetapi karena mereka saling mencintai dan itu menjadi pokok dari persekutuan mereka sebagai suami dan istri. Maka mereka tetap setia seumur hidup. Untuk memperoleh anak kemudian mereka bisa menempuh cara yang lain. Dengan mengangkat atau mengasuh dan lain sebagainya. Tetapi yang pertama adalah kebahagiaan suami dan istri yang telah bersatu dalam sebuah pernikahan. Yang kedua adalah kelahiran dan pendidikan anak. Keluarga tidak hanya untuk melahirkan anak begitu. Tetapi punya tanggung jawab juga untuk mendidik mereka dengan baik. Untuk menjamin sebuah masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Menjamin pendidikan, kemudian pengasuhan, dan kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi bagi mereka di dalam perkembang, tumbuh kembang mereka. Dua hal ini, jika ini kemudian tercapai atau terbentuk minimal di dalam keluarga kita. Maka yakinlah bahwa keluarga kita memang keluarga yang terberkati. Artinya, keluarga kita adalah keluarga yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Saling mencintai, terutama suami dan istri. Orang tua juga mencintai anak-anak mereka. Dan mereka dilanugerai oleh berkat dengan kelahiran anak satu, dua, tiga, empat orang anak. Dan kemudian menjamin pendidikan mereka dengan baik. Ini adalah tanda-tanda bahwa keluarga kita diberkati oleh Allah. Tadi yang pertama adalah pernikahan. Peran suami dari Maria oleh Santo Yosef. Dan yang berikut adalah keayahannya dari Santo Yosef ini. Karena kita berbicara tentang keluarga, jadi dua hal ini yang menjadi pokok. Pernikahan dan keayahan. Santo Yohanes Christos Tomus mengatakan, Penginjil selalu menampilkan Santo Yosef dalam karakternya sebagai ayah. Di antaranya, hanya kepada dia sajalah. Malekat memberitahu bahaya yang akan menimpa Bapak Yesus. Dan kemudian harus mengunsi ke Mesir. Dalam Injil kita tahu, hal ini tidak diberitahukan kepada Maria. Hanya kepada Santo Yosef. Dalam mimpi juga. Sehingga, Yohanes Christos Tomus melihat bahwa ini karena berhubungan dengan peran sebagai ayah. Sebagai kepala keluarga. Maka dia beritahu, oh ini pemimpinnya. Beritahu kepada dia. Supaya mengunsi ke Mesir. Juga kemudian, hanya kepada dia sajalah. Kapan harus kembali ke Israel. Tidak diberitahukan juga kepada Maria. Itu paling kurang apa yang kita ketahui dari teks-teks kitab suci dalam Injil Mateus. Yesus kemudian menghormati dan taat kepadanya. Dialah yang mengarahkan tindakan Yesus dan menjadi penanggung jawab utama masa kecil Yesus. Yang memang kita tidak terlalu tahu banyak tentang masa kecil Yesus. Kecuali pada umur 12 tahun itu, teksnya. Lalu kemudian Maria sendiri sebagai istrinya mengakui Yosef sebagai ayah Yesus. Dia mengakui itu secara jelas dan itu tertulis dalam gitar suci. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!